Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channelnya Raden Sasongko Brunei Video kali ini aku akan membuat video part 2 Tentang perbedaan negara Brunei Darussalam dan negara Indonesia Raya NKRI Kemarin sudah ada 3 perbedaan di kampung Brunei Darussalam Dan kali ini aku buatkan part keduanya Perbedaannya ada 2 guys ya Tambah 2 lagi ya berarti Dan tak usah panjang lebar lagi Simak videonya Halo 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 guys Masih bersama Raden Sasongko Brunei ya TKI di Brunei Darussalam yang asli dari Ponorogo ya guys ya Kota Ryok anak warok putu warok kok anak warok Dan ini aku akan berikan informasi lagi part kedua Tentang perbedaan negara Brunei Darussalam dan Indonesia ya Khususnya di daerah perkampungannya atau di jalan-jalan kecil ya Ya contohnya kalau di Brunei ya jalan kecilnya macam ini guys Yang kalian lihat ini Ini di desa atau di kampung guys ya Kalau di Brunei itu sudah di kampung ya Tapi tapi nya bukan di perkampungan pinggiran Bukan masih di kota lah Dan perbedaannya guys ya Kan ada 2 nih Yang pertama Yang pertama coba lihat Lihat dulu guys Kanan kiri kanan kiri Coba kalian pikirkan coba Apa yang beda dari kampung di Brunei Darussalam Ya betul sekali guys Mungkin kalian ada yang menebak betul ya ini Di kampung Brunei Darussalam Tidak ada warung kopi Ya Tidak ada warung kopi Yang gak tau lah Mungkin kan sudah tradisi Jadi bedalah tradisi di kampung Indonesia Dan di kampung Brunei Darussalam ya Kalau di Indonesia kan Bapak-bapak itu kalau sore atau malam kan Suka nongkrong di warung kopi ya guys ya Apalagi yang jualan warung kopinya itu ABG-ABG muda Atau janda-janda muda kita Ya bercanda guys ya Ya itu guys Yang pertama gak ada warung kopi Ya kan Sekeliling Kok sekeliling apa itu Kanan kiri-kanan kiri jalan ini guys Gak ada kan warung kopi Yang ada cuma Hijau-hijauan Daun atau pohon-pohon yang rindang guys ya Dan perbedaan yang kedua guys Perbedaan yang kedua ini Juga masih bersangkutan dengan warung kopi guys Sudah masih ada serempet-serempetannya dengan warung kopi Tapi warung kopi Indentik dengan bapak-bapak ya guys ya Yang kedua ini Indentik dengan anak muda guys Apakah itu coba Kalian pikir Sekejap saja Kalian pikir sebentar saja Tebak saja Apa coba Yap Betul sekali guys Mungkin kalian menebak betul ya ini Gak ada Angkringan Ya Betul kan Tebakan kalian Gak ada angkringan guys Ya gak tau lah Anak muda ini nongkrongnya Mungkin di kafe-kafe yang gaul Kafe modern gitu guys Kalau di Indonesia kan Khususnya di daerah Jogja Solo itu kan Banyak sekali Angkringan-angkringan Di pinggir jalan Yang jual Sunduhan Macam usus Telur puyuh Banyak Ada tempe bacem Yaitulah angkringan di Indonesia Kalau di Brunei itu Gak ada guys Angkringan Ya mungkin Anak-anak muda itu tadi Nongkrongnya di Kafe-kafe modern Jadi Gak ada Angkringan ya Ini biasanya Kalau di perempatan Kayak gini Kalau di kampung Indonesia Khususnya Daerah Solo Jogja Ponorogo Pun banyak sekali Pasti ini ada Angkringannya Perempatan yang macam ini Dan pasti Kalau sore-sore Sekitar jam 3 Jam 4 Baru buka Banyak anak muda Yang suka Nongkrong Di angkringan Dan sambil Cuci mata Ya saya dulu Kayak gitu guys Waktu muda dulu Kalau sekarang Mas udah Di rumah saja Ngopi Dibuatkan sama Istri tercinta Dan Ngirit dana Ya itu tadi guys Perbedaan Antara Brunei Darussalam Dan Indonesia Khususnya Di dalam Berkampungannya Siapa tau Besok aku menemukan Perbedaan lagi Jadi aku buatkan lagi Video yang ketiga Tentang Perbedaan Kampung di Brunei Dan di Indonesia Jangan lupa guys Di like Comment Dan subscribe Channelnya Raden Sasongko Brunei Dan nyalakan Loncengnya guys Biar kalian Tau video-video Terbaru Dan Kalau berminat Boleh di share Ke kawan-kawan Biar kawan-kawan Kalian Tau Apa yang Kalian tau Itu tadi Adalah Perbedaan Kampung di Brunei Darussalam Dan kampung Di Indonesia Kalau belum tau Perbedaan lainnya Lihat videoku Yang kemarin Disitu ada Tiga Dan disini Video ini Ada dua Berarti Perbedaan Brunei Darussalam Dan Indonesia Ada Lima Terus Simak Raden Sasongko Brunei Dan jangan lupa Like Comment Dan subscribe Nyalakan loncengnya Biar kalian dapat Notifikasi Video-video Dari Raden Sasongko Brunei Selanjutnya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam TKI Brunei